Selamat siang Sobat di POS Desa Papar, Kecamatan Murupudak, Kabupaten Tabolong, Provinsi Kalimantan Selatan Jadi ini adalah bagian yang longsor Sudah ada keretakan juga di bagian jalan yang masih tersisa Tanda peringatan juga sudah dipasang berupa garis polisi Untuk memberi peringatan kepada pengendara yang melintas di ruas jalan ini Seperti nampak terlihat untuk sementara ruas jalan yang ada di sekitar lokasi longsor ini hanya bisa digunakan setengah jalur saja Dengan ruas jalan yang ditutup sebagian ini untuk pengendaraan dua masih bisa berpapasan Tapi untuk pengendaraan dua empat Terpaksa harus menunggu Jalur kosong Kita akan wawancara dengan Dan Camat Murupudak, Rahmatullah Putra Putra Terkait Peruntakan jalan di lokasi ini Ini Pak Camat mungkin bisa disampaikan di lokasinya di mana nih Pak Camat? Jadi ini lokasi penyambung jembatan dengan jalan yang ambrol ini di RT7 Desa Kapar Tepat namanya Jembatan Maandal Kejadiannya sejak kapan ini? Kejadiannya kemarin sore sekitar pukul 4 sampai pukul 5 sore Pas lagi panas-panasnya itu kemarin langsung terjadi longsor di samping jembatan ini Untuk kondisi sungai sendiri saat terjadi longsor? Kalau kondisi sungai pada saat itu ya lumayan surut, tidak terlalu dalam Cuma kemungkinan besar akibat beberapa hari ini hujan terus Hujan-hujan Tiba-tiba kemarin panas menyerap mungkin menyebabkan ada keretakan di tanah atau bagian jalan ini Nah sejauh ini untuk yang sudah dilakukan di lokasi kerusakan apa aja Pak Camat? Kalau dari kemarin itu kami dengan proses sedang memberikan kualitas lain Masyarakat supaya berhati-hati lewati jalan ini Selanjutnya tadi pagi dari BPBD dan dari dinas VOPR juga sudah meninjau Insyaallah dalam waktu dekat Kalau mendapat info dari VOPR tadi, hari ini sudah mulai akan dikerjakan lah Tadilah langsung membawa tukang juga dari VOPR Kemungkinan hari ini atau paling lambat ya besok sudah mungkin sudah dikerjakan Ini anu jalannya jalan menuju kemana ini Pak Camat? Jadi ini jalan tembus antara desa dan kelurahan Yaitu jalan dari desa Kapang menuju ke kelurahan Belimbing Tepatnya dari Pasar Kapang menuju arah Pasar Lama, Kelurahan Belimbing Berarti banyak akses aja yang ke sini lah karena satu-satunya ini Banyak, masih pasti ada jalan lain Kemungkinan untuk sementara untuk kode ompat akan dibatasi supaya tidak melewati ini Karena hampir sepau jalan ini sudah ambur atau sudah longsor Jadi daripada membahayakan mungkin akan dialihkan ke jalur lain Karena bisa lewat jalur kota Mina, bisa lewat belakang SMA 1 kan Nah jadi seperti penjelasan dari camat tadi Agar pengandara tidak berisiko Maka untuk roda empat akan dialihkan ke jalur lain Mengingat keretakan di badan jalan juga sudah hampir mendekati garis tengah Nah itu keretakannya Jadi cukup berbahaya kalau dipaksakan untuk dilalui kendaraan dengan kapasitas besar Tuk sungai juga terlihat sangat surut Dan ini Sisa-sisa Meruntuhan dari Siring Operate jembatan Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan terkait kerusakan Operate jembatan di daerah Maanda, Kecamatan Borobudak Tempatnya di Desa Kapar Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih